856 untung saja, meski tangannya sudah menekan tombol, sepertinya kancing itu sudah berkarat karena tidak digunakan terlalu lama. Itu macet dan tidak segera aktif. Kembali, Yue Xiao Qian menarik tangan Long Chen lainnya, menariknya pergi. Long Chen merasa malu, tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Saya baru saja merasakan apa yang ada di dalamnya. Mungkin kita tidak akan bisa mendapatkan ekstrak sumber surgawi tingkat puncak, kata Yue Xiao Qian, tutup matamu. Saya akan mengirimkan apa yang saya rasakan. Yue Xiao Qian menekan dua jari di dahi Long Chen. Sebuah adegan muncul di benaknya. Awalnya, itu tidak jelas, tetapi lambat laun menjadi lebih jelas. Dia melihat lorong panjang dan sempit yang dipenuhi serangga hitam. Setiap serangga memiliki panjang lima kaki dan hitam pekat. Mereka memiliki delapan kaki dan dua kait di bagian depan yang bersinar dengan cahaya dingin. Serangga pemakan mayat, bagaimana mereka bisa tumbuh sebesar ini? Long Chen mungkin tidak sesak, tetapi melihat banyak serangga memenuhi lorong, dia merasa kedinginan. Seluruh jalan itu dipenuhi dengan mereka sampai ke ujung. Nyatanya, tidak mungkin untuk melihat akhirnya. Pada saat yang sama ketika dia dikejutkan oleh pemandangan ini, dia juga dikejutkan oleh kemampuan Yue Xiao Qian. Gerbang batu dan dinding ini memiliki formasi yang membuatnya bahkan energi jiwanya yang kuat tidak dapat merasakan apa yang ada di baliknya. Ini bukan serangga pemakan mayat biasa di dunia luar. Mereka adalah Godfly ants, varian kuno dari Kors de Foring Insectes. Mereka hidup di bawah tanah sepanjang hidup mereka, menyerapki kematian di udara sebagai makanan. Tanpa makan mayat, mereka akan memasuki keadaan hibernasi dan tetap tidak mati. Secara teori, mereka bisa hidup selamanya. Mereka tidak memiliki peringkat karena tidak diklasifikasikan sebagai Magical Beast. Mereka hanyalah salah satu makhluk aneh di dunia. Racun dikait mereka sangat korosif, dan bahkan Magical Beast Peringkat Ketujuh, jika mereka bukan monster lapis baja, tidak akan bisa menghentikan korosi. Saluran ini panjangnya hampir 30 mil dan tinggi 300 mil. Saya tidak tahu apakah itu karena mereka diberi terlalu banyak waktu untuk mereproduksi, tetapi seluruh saluran diisi dengan mereka. Jika kita membuka pintu, serangga pemakan mayat Godfly ant ini terlalu sulit untuk ditangani. Bahkan di zaman kuno, mereka sangat terkenal karena terornya. Mereka adalah mimpi buruk para kultifator yang tak terhitung jumlahnya, karena tidak ada yang ingin memprovokasi mereka. Longchen tidak bisa menahan nafas. Kalau saja dia memiliki baju besi yang sepenuhnya tersegel seperti milik Guoran. Menurut Yue Xiaokian, kekuatan ofensif serangga ini jauh melampaui Magical Beast Peringkat 6. Satu sengatan bisa berakibat fatal. Lalu bagaimana dengan ini? Saya akan memikirkan cara untuk menarik mereka pergi, kata Longchen. Bagaimana? Aku akan menggali lubang di sini dan kemudian membuka pintu, membawa pasukan serangga masuk. Lalu kamu masuk dan mengambil harta karun itu, kata Longchen. Dia hanya bisa pergi dengan metode yang kiku. Jika Earthflame tidak tertidur, dia bisa menggunakannya untuk menyerang. Serangga ini pasti tidak akan bisa bertahan dari itu. Tapi Huolong masih mencerna energi yang sangat besar dari api bumi lainnya. Adapun kekuatan petir, itu tidak terlalu efektif melawan serangga ini. Apakah itu benar-benar berhasil? Serangga ini sangat cepat. Mereka bisa terbang, kata Yue Xiaokian. Jangan khawatir, saya yakin dengan kecepatan saya. Longchen melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia terbang di atas kepala patung besar itu. Dia mencari-cari tempat yang bagus untuk Yue Xiaokian bersembunyi. Tapi begitu dia berada di atas kepala patung itu, dia melihat ada celah yang bagus di dalamnya. Tempat itu adalah takik di helm. Jika dia bersembunyi di sini, kecuali jika serangga terbang di atas kepala patung, mereka tidak akan bisa merasakannya. Itu adalah tempat persembunyian yang bagus. Xiaokian, aku akan melakukan yang terbaik untuk mengeluarkan semua serangga saat kamu bersembunyi di sini. Apakah kamu yakin ini akan berhasil? Saya merasa ini sangat berisiko, kata Yue Xiaokian. Serangga itu terlalu kuat. Longchen tersenyum. Yue Xiaokian masih tetap Yue Xiaokian yang sama. Dia sangat terpelajar, tapi pengalaman sebenarnya sangat rendah. Dia masih pemula. Karena dia sudah memikirkan semuanya, Longchen tidak ragu-ragu lagi. Dia menyebarkan akal surgawi, dan di pintu masuk, dia menebas pedangnya di atas. Boom. Pedang Ki menghancurkan atap. Dunia luar terungkap. Meskipun suku Xiao telah menandai tempat ini, mereka tidak datang ke sini. Dengan kata lain, ini adalah cobaan yang ditinggalkan. Untung mereka tidak datang ke sini, jika mereka datang, mereka akan menemukan bahwa ini bukanlah pengadilan, tetapi perangkap maut. Longchen menebas pedangnya beberapa kali, menciptakan celah besar yang membuatnya nyaman bagi mereka jika mereka perlu berlari. Saluran tersebut harus cukup lebar sehingga meskipun masa serangga muncul, mereka masih bisa keluar. Dia baru saja menyiapkan ini ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia merasakan sesuatu. Dia mengirim pesan ke Yue Xiaokian, memberitahunya untuk tidak pindah dan hanya menunggu di sana. Dia terbang di atas tanah dan diam-diam melihat sekeliling. Merasakan arahnya, dia bergegas pergi. Perasaan ini aneh dan juga tidak asing baginya. Dia pikir dia merasakan seseorang yang berteman dengannya. Namun saat ia melintasi sebuah gunung, ia melihat sesosok yang membuatnya terpanah. Huang Junmo, orang ini adalah ahli nomor satu di balai pembantaian darah. Dia melihat peta di tangannya, mencari sesuatu. He he, aku mengerti. Longchen diam-diam merayap ke belakang, menyebarkan beberapa bubuk obat untuk mengubah tampilan tanah. Itu dengan cepat mulai berubah warna, dan menurut pemeriksaan normal, sepertinya sudah ribuan tahun sejak seseorang datang ke sini. Dia kemudian mengeluarkan Flying Rainbow. Seberkas cahaya membumbung ke langit dan kemudian kembali. Dia baru saja akan menambahkan beberapa elemen lagi ke dalam campuran saat dia merasakan Huang Junmo bergerak. Meskipun dia tidak bisa melihatnya, perasaan akrab itu semakin dekat. Perasaan itu datang dari pedang Huang Junmo. Kembali ketika dia menikam Longchen, pedangnya telah diwarnai oleh darahnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sangat sensitif terhadap darahnya sendiri. Dia sebenarnya bisa merasakan Huang Junmo karena itu. Ini adalah takdir. Bagaimana Longchen bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia menutup semua pori-porinya dan sekali lagi menyebarkan bubuk obat, menghapus bau yang tersisa di udara. Dia tidak bisa meninggalkan petunjuk apapun. Seorang pembunuh puncak seperti Huang Junmo akan segera melihat melalui kesalahan sekecil apapun. Setelah menyelesaikan ini, Longchen kembali ke alun-alun bawah tanah. Dalam perjalanan, dia terus-menerus menaburkan bubuk obat, menyembunyikan aura miliknya dan Yue Xiaoqian. Xiaoqian, tutup pori-porimu. Jangan melepaskan aura sedikitpun. Ikuti saya, kami telah bertemu dengan orang yang berharga. Dia berulang kali memperingatkannya untuk menyembunyikan dirinya sepenuhnya. Kemudian dia bertanya pada lonceng tanah timur, Senior, bantu saya. Itu hanya hal kecil. Apa itu? Hei, itu benar-benar hanya masalah yang tidak penting bagimu. Huang Junmo terbang di bawah tanah. Tadi, dia telah melihat secercah cahaya datang dari sini. Meskipun dia tidak melihatnya dengan jelas, dia masih terbang. Begitu dia tiba, dia telah melihat gua bawah tanah dan dengan hati-hati masuk. Dia terus-menerus melihat sekeliling, juga memperhatikan jejak kaki di tanah. Long Chen tertawa sinis. Untung dia datang dengan persiapan dan menyembunyikan semua tanda. Bahkan jika ada tanda-tanda orang telah datang, mereka tampak sangat tua. Tidak ada petunjuk. The Immortal Dao adalah Transcendental. Sementara semua makhluk hidup memiliki masalah duniawi, takdir ada di dunia fana, dan harta tak ternilai hanya menjadi milik takdir. Huang Jun Mo baru saja memasuki alun-alun ketika suara kuno bergema di seluruh ruangan. Itu memiliki beban yang mengejutkan, seolah-olah setiap kata adalah dering lonceng kuil, mengguncang hati orang-orang. Itu seperti ajaran para dewa, sesuatu yang tidak ada yang berani untuk tidak menghormati. Kata-kata ini keluar dari mulut Longchen. Namun, Belwastelen Timur menambahkan beberapa efek khusus. Bahkan Yue Xiaokian tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Keduanya bersembunyi dicerup di kepala patung. Longchen diselimuti oleh semacam cahaya suci, membuatnya terlihat seperti dewa. Dia melafalkan beberapa alegori budis yang menggugah pikiran dan mendalam. Anak kecil, kamu benar-benar berbakat. Kata-kata tidak masuk akal seperti itu keluar dari mulut Anda tanpa ragu sedikitpun. Bahkan lonceng tanah timur harus mengagumi kemampuannya ini. Hei hei, itu semua berkat kerjasama senior. Bekerjalah dengan saya sampai akhir, kata Longchen sambil tertawa. Siapa di sana, teriak Huang Junmo, pedangnya sudah ada di tangannya. Tuan ini adalah bawahan Dewa Roh Agung, Jenderal Ketujuh, Hu Yuniya Deni Daye, kata Longchen. Hati Huang Junmo bergetar. Dia menatap patung besar itu, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia agak tidak percaya bahwa patung di depannya ini masih hidup. Tapi setelah ketidakpercayaan awalnya, dia mendengar pesona surgawi dan dao abadi dalam suara itu. Tidak mungkin manusia bisa membuat suara seperti itu. Murid ini adalah Huang Junmo. Salam, senior huyu, Nia Deni Daye. Mohon maafkan saya atas pelanggaran saya sebelumnya. Huang Junmo membungkuk, nama surgawi yang ditemukan Longchen ini terlalu canggung. Jika bukan karena ingatan Huang Junmo yang luar biasa, tidak akan ada cara baginya untuk mengulanginya. Kamu tidak berlutut di depan Tuan ini. Anda harus tidak tulus dan tidak sopan. Anda tidak memiliki takdir dengan hartaku. Biarpun kamu, murid Nkuda, aturannya tidak bisa dilanggar. Awalnya, Longchen menyadari bahwa dia akan membuat lidahnya tergelincir dan mengatakan dia berasal dari Blood Kill Hall. Tapi dia tiba-tiba menyadari kesalahannya dan berhenti. Untungnya, Longchen Tanah Timur telah menggantikan tempatnya untuk berbicara. Mendengar nama Nkuda, Huang Junmo kaget. Nama itu tidak bisa diucapkan secara acak. Selain petinggi Blood Kill Hall, tidak ada yang tahu nama itu. Bahkan dia baru mendapatkan kualifikasi untuk mendengarkannya setengah bulan yang lalu. Huang Junmo segera berlutut di tanah, bersujud, murid itu kasar. Tolong maafkan saya. Huyu Nia Deni Dayai sama dengan Huyu Nia Deni Dayai. Nama ini adalah homonim untuk Huyu Nia Deni Dayai. Huyu sama dengan menipu. Nia De dan Nida Ye adalah kutukan. Anda bisa memperlakukan mereka sebagai sialan. Dalam hal kutukan, peringkat mereka lumayan. 857, ya, tidak buruk, tidak buruk. Melihat Huang Junmo bersujud ke arahnya, Longchen merasa sepenuhnya puas. Dia benar-benar orang jahat. Dengan mengatakan tidak buruk, yang dia maksud adalah Huang Junmo patuh, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Jadi Huang Junmo tidak berani bangun. Senior, murid hanya secara tidak sengaja, tidak ada yang kebetulan tentang itu. Tuan ini adalah orang yang menarikmu. Aku siap memberimu keberuntungan, kata Longchen. Terima kasih banyak, senior. Apakah kamu tahu mengapa aku merilis manifestasi untuk menarikmu? Murid tidak tahu. Baru sekarang Huang Junmo menyadari cahaya yang dilihatnya telah dilepaskan oleh Jenderal Surgawi ini. Penjagaannya sedikit menurun. Lihat ke bawah dan lihat bayanganmu. Huang Junmo melihat ke bawah. Di bawah cahaya rune di delapan pintu batu, ada bayangan yang sangat samar di sekelilingnya. Mereka yang memasuki Istana Surgawi akan diterangi oleh cahaya abadi. Bayangan adalah proyeksi jiwa. Itu menunjukkan apakah Anda memiliki takdir atau tidak. Mereka yang memiliki jiwa yang padat tidak memiliki pertalian, tetapi mereka yang memiliki jiwa yang ringan memilikinya. Jiwa Anda ringan, sangat ringan. Pef, uhuh, jadi Anda memiliki kedekatan dengan Tuan ini, kata Longchen. Senior, jangan main-main seperti itu. Anda akan mengekspos saya, kata Longchen. Tadi, Longchen Tanah Timur hampir tertawa. Maaf, sungguh maaf. Saya akan mengontrol diri saya sendiri, kata Istan Wastelen Bell meminta maaf. Tidak menyangka Longchen menjadi begitu tidak bermoral. Dia mengutuknya. Batuk, jadi hanya seseorang dengan jiwa yang ringan yang memiliki afinitas. Bahkan Huang Junmo merasa ingin langsung mengatakan dia memiliki jiwa yang ringan itu aneh. Benar, mereka yang memiliki jiwa ringan memiliki kedekatan dengan saya dan dapat memperoleh harta saya, memungkinkan mereka untuk mengubah jalan hidup mereka, kata Longchen. Mengubah jalan hidup mereka. Murid tidak mengerti. Jalan hidup Anda, takdir Anda. Jiwa surgawi saya beristirahat di sini menunggu orang yang ditakdirkan. Tugasku satu-satunya di sini adalah untuk meneruskan item ketuhanku yang nomor satu, delapan penghancuran langit bumi enam arah membelah pedang surgawi kiankun kepada seseorang yang memiliki kesamaan dengannya. Jika orang seperti itu menerimanya, saya akhirnya bisa kembali ke tubuh asliku, misi saya selesai. Ada pun siapa yang punya afinitas terserah kamu, kata Longchen. Murid masih belum begitu mengerti. Apa yang kamu ingin aku lakukan, tanya Huang Junmo. Ada delapan pintu di sini dan karakter abadi di atas setiap pintu. Anda dapat melihat dan memberi tahu saya apa yang Anda pikirkan. Saya malu untuk mengatakan bahwa saya bahkan tidak dapat mengenali satupun dari karakter abadi itu, kata Huang Junmo. Hei, itu yang terbaik. Awalnya, Longchen takut dia akan melihat beberapa petunjuk. Dia segera merasa lega dan melanjutkan, tidak apa-apa. Tuan ini akan menjelaskan. Delapan pintu ini disebut delapan pintu hantu abadi. Hanya ada satu pintu abadi dan tujuh pintu hantu. Di dalam pintu abadi adalah delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surgawi kiankun. Tujuh pintu hantu lainnya tidak memiliki hadiah sama sekali. Begitu terbuka, energi alam di sekitar Anda akan langsung membunuh Anda. Huang Junmo menjadi berkeringat dingin. Cobaan macam apa itu? Dari delapan pintu, hanya satu yang memungkinkan Anda untuk hidup. Itu hanya perangkap maut. Saya tidak akan mengatakan kata-kata yang tidak berguna lagi. Meskipun jiwa Anda ringan, saya tidak dapat memastikan Anda benar-benar memiliki takdir dengannya. Semuanya akan berjalan sesuai aturan. Anda memiliki tiga opsi sekarang. Pertama, pilih salah satu pintu ini, serahkan hidup Anda pada takdir. Kedua, pergilah. Anda tidak dapat memilih salah satu pintu, dan Anda pasti akan bertahan. Tapi Anda tidak akan mendapatkan harta apapun. Pilihan ketiga adalah menawarkan pengorbanan. Anda dapat menawarkan apapun yang berharga yang Anda miliki kepada tuan ini. Jika kualitasnya cukup tinggi untuk membuat saya naik dengan kepuasan, saya akan memberikan delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun kepada Anda. Setelah mengatakan itu, jantung Longchen berdebar kencang. Dia memikirkan harta karun yang telah dirampas Huang Junmo darinya saat itu. Tapi Huang Junmo tidak mudah ditipu. Dia terdiam beberapa saat sebelum berkata, Bolehkah aku bertanya kepada senior, Level senjata apa yang dimiliki 8 Desolation 6 Direction Heaven Earth Splitting Kian Kun Divine Sword? Level berapa? He hei, anak kecil, apakah kamu meremehkan tuan ini, amarah Longchen? Senior, tolong tetap tenang. Murid hanya ingin tahu. Hef, delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surgawi kian kun adalah senjata surgawi saya yang tak tertandingi sebelum saya menjadi dewa. Meskipun itu bukan senjata surgawi sejati, itu sudah mencapai level item dewa setengah langkah. Bagi seorang kultifator kecil seperti Anda, senjata bela diri semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Dengan basis kultifasi Anda saat ini, Anda bahkan tidak dapat menebat betapa berharganya item divine setengah langkah. Itu sudah di luar jangkauan pemahaman Anda. Huang Junmo kaget, benda dewa setengah langkah hanya ada di legenda. Meskipun dia telah mendengar bahwa benua surga bela diri memiliki barang-barang surgawi, itu hanya legenda. Mereka jauh melampaui levelnya saat ini. Item divine setengah langkah benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh seseorang dengan levelnya. Namun, orang selalu tamat. Murid bersedia mempersembahkan korban. Ini adalah item harta karun, pagoda penekan jiwa. Apakah itu memuaskan? Huang Junmo menguatkan dirinya dan mengeluarkan pagoda kecil yang halus. Long Chen kaget. Dalam hal senjata bela diri, terutama yang berada di level item harta karun, lonceng, kuali, dan pagoda adalah yang paling sulit untuk dibuat. Itu adalah senjata yang menghabiskan paling banyak tenaga dari master tempa, tapi kekuatan mereka juga yang terbesar. Sebenarnya, Long Chen sangat tersentuh. Tapi dia berkata, energinya terlalu rendah. Energi. Apa arti senior? Tanya Huang Junmo. Long Chen tidak segera menjawab. Huang Junmo mengeluarkan gelang yang dilapisi dengan desain luar biasa yang tampak seperti binatang aneh. Long Chen ingin segera menangkap mereka. Hajinan ini benar-benar punya uang. Dibandingkan dengan item harta Huang Junmo, kekayaannya sendiri adalah sampah. Huang Junmo adalah orang kaya sejati. Senior, item harta ini adalah aksesori yang berharga. Setelah rune diatasnya diaktifkan, itu bisa melepaskan serangan yang luar biasa. Ini adalah item harta penyimpanan energi yang jarang terlihat, kata Huang Junmo hati-hati. Sampah. Bohong Long Chen. Huang Junmo mengeluarkan empat item harta lainnya, dan masing-masing dari mereka adalah item yang luar biasa. Mata Long Chen membiru karena keserakahan. Bagaimana hajingan ini punya begitu banyak uang? Tapi untuk target utamanya, Long Chen mengatupkan giginya. Senior, murid tidak kompeten. Mungkin saya tidak bisa memenuhi kebutuhan Anda, kata Huang Junmo tanpa daya. Ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Dibandingkan dengan item defined, apa yang dia miliki secara alami adalah sampah. Namun, dia benar-benar ingin mendapatkan delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun. Sepertinya kamu bukan orang yang ditakdirkan. Saya juga tidak berdaya. Sepertinya saya hanya bisa menunggu di sini, seperti lampu yang perlahan kehabisan minyak. Long Chen menghela nafas. Tunggu sebentar, senior, murid punya sesuatu di sini. Apakah itu memuaskan Anda? Melalui pengingat Long Chen, Huang Junmo tiba-tiba memahami. Dia mengeluarkan lampu yang dia dapatkan di Pulau Serangga. Ini adalah lampu kuno yang diperoleh murid melalui takdir. Tapi saya tidak pernah bisa mengetahui penggunaannya, jadi saya tidak tahu apakah Anda menginginkannya. Long Chen mengutuk. Takdir. Itu jelas miliknya, tapi dia telah mencurinya. Itu dihitung sebagai takdir. Hal ini tidak buruk. Seharusnya ini yang kamu inginkan, kan? Tanya Long Chen Tanah Timur. Ya, orang bodoh ini mencuri harta karun ini dariku. Sekarang aku bisa mengelabui dia. Intuisi saya memberi tahu saya bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Senior, lanjutkan bekerja dengan saya. Long Chen sekali lagi mulai berbicara dengan Huang Junmo. Seharusnya persis seperti ini. Sejujurnya, saya tidak terlalu membutuhkan barang-barang Anda. Tapi jejak jiwa ketuhanan saya ini sedang menunggu orang yang ditakdirkan untuk mengambil pedang surga wikiankun yang membelah delapan arah surga enam arah. Saya membutuhkan cukup barang untuk membiarkan jiwa saya menjadi penuh sehingga saya bisa naik ke alam surgawi. Jika tidak, saya tidak akan pernah bisa pergi. Lampu milikmu ini sudah kehabisan energi. Bahkan jika aku melahapnya, itu tetap tidak memberiku kekuatan yang cukup. Kecuali kalau. Kecuali apa, tanya Huang Junmo dengan gugup. Kecuali jika Anda bisa mempersembahkan beberapa potong sampah lagi sebagai korban. Kalau tidak, setelah aku memberimu delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun, aku harus tinggal di sini selamanya, Long Chen mendesah. Senior, tidak apa-apa. Jika Anda butuh sesuatu, tanyakan saja, kata Huang Junmo. Untuk delapan desolation enam arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun, dia bersedia mempersembahkan pengorbanan. Itu terlalu memalukan. Itu akan membuatku merasa seperti sedang menipu juniorku, kehilangan status, kata Long Chen dengan malu. Long Chen, kamu terlalu tidak tahu malu. Bahkan lonceng tanah timur tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Long Chen tidak mau menjawab. Lampu itu aslinya miliknya. Bagaimana tidak tahu malu baginya untuk mengambilnya kembali. Jadi bagaimana jika dia menipunya? Senior, lihat, apakah lampu dengan tujuh item harta ini cukup untukmu? Huang Junmo dengan hormat mengulurkan tujuh item harta karun. Sai, nak, kamu benar-benar memiliki hati yang baik. Jika saya masih menolak, saya akan merasa kasihan kepada Anda. Tujuh item harta di tangan Huang Junmo menghilang. Mereka muncul di ruang kekacauan utamanya. Itu adalah lonceng tanah timur yang telah membantunya membawa mereka pergi sementara dia bertanggung jawab di mana harus meletakkannya. Eh ya, Long Chen tiba-tiba menjerit kecewa. Senior, ada apa? Aku sebenarnya masih kurang sedikit sebelum benar-benar memuaskan jiwaku, kata Long Chen tanpa daya. Huang Junmo mengatupkan giginya dan mengeluarkan dua item harta karun lagi. Tapi kualitas kedua item treasure itu tidak setinggi itu. Long Chen memperkirakan bahwa bahkan jika Huang Junmo memiliki lebih banyak item harta, tidak banyak kemungkinan dia akan mengeluarkannya. Dia tidak bisa melangkah lebih jauh, atau dia akan terlihat. Luar biasa, jiwaku akhirnya benar-benar puas. Saya bisa pergi kapanpun sekarang. Tapi sebelum pergi, aku akan membantumu mendapatkan 8 Desolation 6 arah surga bumi membelah pedang surga wikiankun, kata Long Chen dengan sangat puas. Tapi mulutnya melengkungkan senyum jahat. Yue Xiao Qian telah memperhatikan semua ini dari sampingnya. Melihat senyum jahat itu, kulit kepalanya menjadi mati rasa. Dia sudah bisa memikirkan hasil akhirnya. Berbalik dan berjalanlah ke gerbang ketiga dari kiri anda. Tekan tombolnya, dan tekan dengan kuat, atau gerbangnya tidak mau terbuka, kata Long Chen. Huang Junmo sangat senang. Dia berjalan ke gerbang yang Long Chen tunjukkan, dan dia menekan tombol dengan keras. Gerbang itu perlahan naik. Begitu terbuka, wajah Huang Junmo langsung berubah menjadi hijau. 858 gerbang besar terbuka. Banjir dari Godfly Anchors Devoring Insectes yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Awalnya, mereka berada dalam kondisi hibernasi. Tapi begitu gerbang terbuka, mereka dibangunkan. Melihat Huang Junmo yang tercengang, mereka segera menyerbu ke arahnya, mengacungkan kait mereka. Senior, teriak Huang Junmo. Jangan takut, mereka hanyalah serangga pemakan mayat Godfly Semut yang tidak signifikan. Ini hanya percobaan kecil untuk mendapatkan item divine setengah langkahku. Dengan kekuatanmu, membunuh mereka seharusnya tidak sulit. Bunuh mereka, dorong Long Chen. Huang Junmo memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Dia telah melewati beberapa daerah percobaan, dan percobaan apapun di mana Anda bisa mendapatkan harta harus memiliki penjaga. Pedangnya menari-nari di udara. Pedangki membentuk jaring yang sangat besar. Salah satu serangga yang menyentuh pedangki hancur berantakan. Orang ini sangat kuat, Yue Xiaokian terkejut. Huang Junmo bahkan belum melepaskan kekuatan penuhnya, tetapi hanya dari ini, dia bisa mengetahui kekuatannya. Bagus, lanjutkan saja seperti ini. Serangga ini bukan apa-apa, dan Anda akan segera membunuh semuanya, kata Long Chen. Tapi kata-kata ini agak kurang percaya diri. Keruangan besar di sini telah menjadi lautan serangga sekarang, dan masih ada aliran serangga tanpa akhir yang datang dari gerbang. Yang terpenting, serangga terakhir ini memiliki tanda dekoratif pada mereka. Mereka seharusnya merupakan serangga pemakan mayat Godfly-an yang relatif lebih kuat. Pertahanan kuat mereka sebanding dengan Magical Beast Peringkat Ketujuh. Ketika mereka tiba, Huang Junmo tidak punya pilihan selain melepaskan kekuatan penuhnya. Pedangki-nya sangat tajam saat dia membantai mereka. Bahkan Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Huang Junmo benar-benar kuat. Setiap gerakan pedangnya disempurnakan hingga ke puncak sehingga menghemat energi. Serangga yang lebih kuat juga tidak berdaya untuk melakukan apapun pada Huang Junmo. Long Chen terus mendukung Huang Junmo, menyemangatinya. Tapi banjir serangga masih belum berakhir. Huang Junmo benar-benar tenggelam di dalamnya. Long Chen hanya bisa melihat beberapa cahaya redup berkelebat di laut itu untuk menilai di mana Huang Junmo berada. Xiao Qian, sepertinya ada lebih banyak dari yang kau katakan, kata Long Chen saat dia melihat lebih banyak serangga terbang keluar. Aku, aku tidak yakin kenapa. Mungkin aku hanya melihat sebagian dari mereka, atau mungkin ada lebih dari satu saluran di sana, kata Yue Xiao Qian dengan sedikit kebingungan. Boom! Sinar besar pedang ki tiba-tiba meletus, menciptakan celah di antara lautan serangga. Luar biasa, lanjutkan begitu saja. Serangga pemakan mayat Godfly-an hampir semuanya hilang. Setelah Anda melewati gelombang terakhir ini, Anda akan menang, dorong Long Chen. Huang Junmo merau. Tidak diketahui seni rahasia apa yang dia gunakan, tapi pedang tembus cahaya di tangannya tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Pedang ki yang tak berujung meletus. Setiap serangga yang masuk dalam jarak 300 meter darinya akan hancur berantakan. Dia bergegas di tanah, membantai serangga yang tak terhitung jumlahnya. Dia sangat cepat dan kuat. Saat Huang Junmo membantai mereka, tanah dipenuhi pecahan serangga. Tidak baik, ekspresi Huang Junmo tiba-tiba berubah dan dia terbang ke udara. Ia menemukan bahwa darah hitam serangga itu mengandung racun. Baru saja, sedikit dari itu telah menyentuh jubahnya, membuat lubang menjadi korosi. Di udara, dia menjadi sasaran empuk serangga. Mereka melonjak ke arahnya. Karena dia terbang, Longchen mengambil perisai untuk menyembunyikannya dan Yue Xiaoqian. Tak perlu dikatakan bahwa Huang Junmo sangat kuat. Dia semakin banyak membantai serangga. Pecahan mereka telah menumpuk menjadi gunung di tanah. Senior, kenapa banyak sekali? Eh ya, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah gelombang terakhir. Tahan. Dua jam kemudian. Senior, kenapa masih banyak? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Eh ya, saya sudah mengatakan bahwa ini adalah gelombang terakhir. Tahan. Kemenangan sudah di depan mata. Dua jam kemudian. Senior, kenapa masih banyak? Apakah ada akhirnya? Jika ini terus berlanjut, saya benar-benar tidak akan bisa melanjutkan. Eh ya, aku sudah mengatakan bahwa ini adalah gelombang terakhir. Tahan. Pikirkan bagaimana rasanya memiliki benda suci setengah langkah. Bukankah itu seperti terlahir kembali sepenuhnya? Ayo, di bawah pancarku, kepahlawananmu tidak akan tertandingi, dan kekuatanmu akan berlipat ganda. Bahkan Longchen tidak bisa berkata-kata. Enam jam telah berlalu, tetapi semakin banyak serangga yang keluar. Selanjutnya, mereka bahkan lebih kuat. Kaib mereka berwarna emas, dan ketika pedang Huang Junmo bertemu dengan mereka, itu hanya akan menyebabkan percikan terbang. Longchen dan Yue Xiaokian saling memandang dengan merinding. Mereka benar-benar telah meremehkan serangga pemakan mayat Godfly-an ini. Hahaha, bukankah aku mengatakan itu selama kamu melanjutkan, akan ada harapan. Lihat, tidak ada lagi yang keluar. Longchen akhirnya melihat banjir serangga akan segera berakhir. Tapi begitu dia tertawa, dia menjadi tercengang. Tidak diketahui apa yang dipikirkan oleh Easton Wastelen Bell, tapi sebenarnya dia melupakan efek suaranya. Longchen, itu kamu. Mendengar suara asli Longchen, Huang Junmo segera mengenalinya dan meraung dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Karena dia sudah terekspos, dia tidak mau repot-repot mencela Bell Wastelen Timur. Dia berdiri di atas kepala patung dan melambai pada Huang Junmo, hai apa kabar. Saat ini, Huang Junmo dikelilingi oleh 10 ribu serangga pemakan mayat Godfly-an yang lebih kuat. Itu adalah gelombang terakhir, dan tubuh mereka sangat kuat. Bahkan pedang item harta Huang Junmo mengalami kesulitan untuk menghancurkan pertahanan mereka. Sesaat sebelum ini, Huang Junmo berharap untuk meminta Hu Yung Yadeni Daye Jenderal Ketujuh dari Dewa Roh Agung ini untuk membantunya pada saat kritis. Tapi sekarang menyadari bahwa Hu Yung Yadeni Daye yang agung ini adalah Longchen, kepalanya tiba-tiba menjadi sebening kristal. Dia juga tiba-tiba menyadari arti sebenarnya dari Hu Yung Yadeni Daye. Kemudian memikirkan item harta karun yang telah ditipu darinya, dia mencapai tingkat kemarahan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Tidak tahan, dia batuk seteguk darah. Ah, Longchen, aku akan membunuhmu. Huang Junmo menyerang Longchen. Tapi Longchen berdiri di atas patung besar itu, sementara dia berada di dekat bagian bawah, dikelilingi oleh serangga. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, dia tidak bisa keluar dari pengepungan mereka. Dalam amukannya, kaki Huang Junmo dipukul oleh salah satu serangga. Itu meninggalkan luka kecil. Potongan kecil itu mulai tumbuh dengan cepat, berkarat dengan kecepatan yang terlihat dengan kasat mata. Itu mencapai tulang dalam sekejap. Huang Junmo merasa ngeri, tapi dia juga orang yang kejam, dan mengatupkan giginya, dia langsung memotong kakinya. Kaki itu berubah menjadi bubur hanya dalam beberapa napas setelah meninggalkan tubuhnya. Dia baru saja memotong kakinya sendiri ketika dia merasakan lengan kirinya mati rasa. Tangan kirinya juga diserang. Meskipun baru saja merusak kulitnya, racun menakutkan itu sudah mulai beredar dengan cepat. Apakah kamu melihat mereka? Tanya Longchen Tanah Timur. Ya, saya melihat mereka. Longchen menganggu. Dia melihat ke atas kepala Huang Junmo. Itu adalah garis takdir emas. Meskipun orang ini tampaknya berada dalam krisis, garis nasib emasnya masih stabil. Artinya, meski krisis ini terlihat sangat berbahaya, itu tidak mengancam hidupnya, kata Easton Wastelen Bell. Itu saat ini menggunakan teknik khusus untuk memungkinkan Longchen melihat garis nasib emas Huang Junmo. Huang Junmo tidak punya pilihan selain memotong lengannya. Dia dengan kebencian memelototi Longchen, tetapi mengatupkan giginya, pedangnya yang tembus cahaya berubah menjadi sinar cahaya yang menariknya pergi. Kemanapun cahaya itu pergi, serangga-serangga itu akan hancur berkeping-keping. Lebih dari setengah serangga yang mengelilinginya terbunuh. Ini jelas merupakan kartu truf penyelamat hidup Huang Junmo. Dan itu sangat kuat karena tidak ada serangga yang bisa menghentikannya. Tidak heran garis nasib emasnya bahkan tidak bergerak, dia masih memiliki kartu truf yang menakutkan untuk digunakan kembali. Hei hei, banyak terima kasih sudah mengajari saya ini, senior, kata Longchen. Longchen, sisa serangga datang ke arah kita. Memperingatkan Yue Xiaoqian. Saat ini, hanya beberapa elit dari Godfly Anchors Deforming Insectes yang tersisa. Jumlah mereka telah berkurang drastis berkat Huang Junmo, dan akan sangat mudah bagi mereka untuk menangani sisanya. Hei hei, Momo kecil benar-benar berguna, kata Longchen sambil tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia merasa Huang Junmo tidak terlalu membenci. Longchen mengeluarkan pedangnya. Dia tahu bahwa meskipun elit yang tersisa ini kuat, membunuh mereka tidaklah terlalu sulit. Itu terutama benar karena dia menghususkan diri dalam kekerasan. Tunggu sebentar, tidak perlu menggunakan kekuatan kasar yang bodoh untuk menyingkirkan sisa-sisa ini. Keluarkan lampu kuno itu. Saya akan mengajari Anda cara menggunakannya, kata Eastern Wastelen Bell. 859 Longchen menekan tangannya ke lampu kuno. Sebuah rune kuno menyala, dan ketika Longchen meniup sumbu, nyala api merah menyala, langsung menyelimuti setengah ruangan. Yang mengejutkan Longchen adalah fakta bahwa serangga pemakan mayat Godfly-an langsung berubah menjadi asap ketika mereka diselimuti oleh api itu. Mereka menghilang. Longchen dan Yue Xiao Qian tercengang. Mereka melihat lampu kuno yang lusuh. Siapa yang mengira itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Luar biasa. Saya mendapatkan emas kali ini. Longchen sangat senang. Seperti yang diharapkan, lampu kuno ini adalah harta yang mutlak. Namun, setelah menjadi bersemangat, dia tiba-tiba menemukan bahwa sumbu telah mereduk setelah serangan ini. Dia melompat ketakutan. Tidak apa-apa. Selama itu tidak terkontaminasi dengan kidarah para kultifator, itu tidak akan pernah benar-benar padam, kata Longchen Tanah Timur. Jadi, apakah itu berarti aku tidak bisa menggunakannya untuk melawan musuh, tanya Longchen? Kamu bisa menggunakannya untuk melawan musuh yang bukan kultifator. Misalnya, Magical Beast, lampu dari lampu altar abadi ini disempurnakan melalui esensi kehidupan dari para ahli tertinggi. Di dalamnya ada berkat mereka. Lampu altar abadi bukanlah alat pembunuh. Sebenarnya, itu adalah harta membantu kultifasi yang tak ternilai harganya. Begitu Anda mencapai ekspansi laut, itu dapat membantu Anda berkultifasi lebih cepat, dan laut ki Anda akan tumbuh 10 kali lipat ukuran yang lain. Bahkan di zaman kuno, itu adalah harta karun yang sangat langka. Sebuah sekte dapat membangun seluruh fondasi mereka di sekitarnya. Dan itu tidak hanya berguna untuk ranah ekspansi laut. Di ranah fondasian forging, jika Anda mendapat bantuannya, fondasi platform abadi Anda akan sangat stabil. Longchen, kamu benar-benar mendapatkan harta karun yang luar biasa kali ini. Apakah peruntungannya berubah menjadi lebih baik, Longchen menolak untuk mempercayainya. Yang dia yakini hanyalah bahwa hal-hal baik membutuhkan kekuatan yang cocok untuk melindungi. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkannya, itu akan diambil oleh orang lain. Kehilangan dan perolehan kembali lampu altar abadi adalah contoh yang bagus. Selama momen kritis ini, Huang Junmo telah mengungkapkan kekuatan pertempuran yang luar biasa. Longchen menyadari bahwa jika dia bertarung dengannya habis-habisan di Pulau Serangga, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi tandingannya. Karena Huang Junmo adalah seorang pembunuh, dia menghususkan diri dalam membunuh lawan-lawannya dalam satu tembakan dan dalam pertarungan satu lawan satu. Kemungkinan besar kemampuannya telah dibatasi oleh fakta bahwa dia menghadapi lautan serangga yang tak ada habisnya, yang merupakan satu-satunya alasan dia terpaksa melarikan diri. Mendengar bahwa lampu altar abadi tidak dapat digunakan untuk menghadapi musuh, Longchen tidak bisa menahan kekecewaan. Alat pembunuh yang begitu kuat tidak bisa digunakan untuk membunuh. Itu terlalu menjengkelkan. Jika lampu altar abadi membunuh terlalu banyak ahli, kebencian mereka akan diserap olehnya dan memadamkan intinya. Maka itu akan menjadi sampah, kata Eastern Wastelen Bell. Longchen segera memikirkan bagaimana serangga di Pulau Serangga telah menarik kultifator ke dekat lampu sebelum membunuh mereka. Jadi tujuan mereka sebenarnya adalah memadamkan sumbuh. Singkirkan lampu altar abadi untuk saat ini. Itu telah menyerap terlalu banyak kebencian dan perlu istirahat. Adapun api bumi Anda, itu dalam tidur dan tidak bisa membantu mengusir kebencian itu. Tidak bagus digunakan untuk saat ini. Saya akan mengajari Anda cara menggunakannya untuk membantu kultifasi Anda nanti. Longchen dengan sungguh-sungguh menyingkirkan lampu itu. Harta ini terlalu berharga. Itu adalah panen terbesarnya sejak tiba di jalan abadi dan akan menjadi dasar kebangkitan legiun darah naga di masa depan. Ayo pergi. Little Mo telah membantu kami membuka pintu. Kita tidak bisa gagal untuk hidup sesuai dengan kebaikannya. Longchen tertawa. Siapa Little Mo? Tanya Yue Xiaokian. Orang baik itulah yang membantu kami membunuh semua serangga itu, kata Longchen sambil tertawa. Longchen, kamu benar-benar jahat. Yue Xiaokian juga tidak bisa menahan tawa. Longchen sudah lama memberitahunya tentang apa yang terjadi dengan Huang Junmo. Kali ini, dia telah ditipu secara menyedihkan oleh Longchen. Tidak hanya dia kehilangan begitu banyak hartanya, tetapi dia juga melarikan diri hanya dengan setengah dari hidupnya. Tidak diketahui apakah dia akan langsung menjadi gila karena marah begitu dia berhenti berlari. Keduanya memasuki lorong dan terkejut menemukan cukup banyak tubuh serangga pemakan mayat Godfly-an di dalamnya. Namun, mereka bukanlah serangga sejati tetapi hasil dari pergantian bulu mereka. Serangga elit yang keluar pada akhirnya jelas harus mengalami metamorfosis untuk memiliki kekuatan seperti itu. Mereka sebanding dengan Magical Beast peringkat ketujuh. Bau menjijikan datang dari lorong, tapi Longchen dan Yue Xiaokian menahannya. Jika mereka menutup pori-pori mereka dan berhenti bernafas, itu akan menyebabkan persepsi spiritual mereka turun tajam. Di tempat berbahaya seperti itu, tindakan seperti itu sangat bodoh. Keduanya berjalan dalam jarak 300 meter ketika mereka melihat banyak saluran di depan. Setiap saluran sangat panjang sehingga mereka tidak dapat melihat akhirnya. Itulah mengapa ada begitu banyak serangga. Semua saluran ini telah diisi dengan serangga. Sungguh penasaran. Setelah bertahun-tahun tidak ada makanan atau air, bagaimana serangga ini bertahan? Tanya Longchen. Godfly-an-cours-deforing insectes adalah serangga khusus yang korup. Legenda mengatakan mereka adalah salah satu serangga beracun yang dibesarkan oleh dewa yang rusak dengan tubuhnya sendiri. Dengan berkah dewa yang rusak, mereka bisa bertahan selamanya. Meski itu hanya legenda yang tidak bisa dipercaya, memang ada runi khusus di punggung mereka yang bisa menyerap detki. Meskipun tempat ini disegel dan mereka tidak bisa pergi, runi itu masih bisa menyerap detki dari luar meskipun ada batasan. Apakah itu burung terbang, binatang berkeliaran, atau bahkan serangga di tanah, selama mereka mati, mereka akan melepaskan detki. Serangga pemakan mayat Godfly-an menyerap ki kematian untuk tubuh dan berkembang biak. Lebih jauh lagi, aspek mereka yang paling menakutkan adalah mereka bisa memasuki kondisi mati suri, dan dalam kondisi itu, jumlah energi yang mereka gunakan pada dasarnya 0. Jadi secara teori, umur mereka tidak terbatas. Bahkan jika mereka bertahan sejak zaman kuno, itu masih masuk akal, jelas Yue Xiaokian. Xiaokian, kamu benar-benar terpelajar, memuji Longchen. Dia benar-benar harus bersujud dalam kekaguman terhadap pembelajarannya. Bahkan jika dia kelelahan sampai mati, dia tidak akan pernah bisa mengejarnya. Haha, akulah yang harus mengagumimu. Anda benar-benar tahu bagaimana mengoceh, The Immortal Tao adalah transcendental, sementara semua makhluk hidup memiliki masalah duniawi. Takdir ada di dunia fana, dan harta tak ternilai hanya menjadi milik takdir. Huang Junmo bukan satu-satunya yang mempercayainya, bahkan aku mempercayainya. Pada saat itu, saya benar-benar mengira anda adalah inkarnasi dewa. Kamu benar-benar tidak disukai, kata Yue Xiaokian sedikit kesal. Dia merasa bahwa dia bodoh karena telah jatuh cinta padanya. Longchen tidak bisa menahan tawa. Berbicara tentang hal-hal yang masuk akal bukanlah kekuatannya. Tetapi ketika berbicara omong kosong, dia tidak pernah takut untuk bersaing dengan siapapun. Katakan padaku, bagaimana kamu bisa mendapatkan nama yang begitu acak? Yue Xiaokian adalah orang yang sederhana dan murni. Dia merasa pasti ada masalah dengan nama Longchen, tapi dia tidak tahu apa. Kuyu Nia Deni Daye. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dia jelaskan. Kata-kata kutukan bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Longchen menggelengkan kepalanya, itu hanya nama acak yang saya buat. Itu tidak ada artinya. Tidak, kamu pasti berbohong, kata Yue Xiaokian. Menatap mata Longchen, Anda tidak bisa menipu saya. Anda pasti memiliki semacam makna di belakang mereka. Nia Deni, Nia Deni Daye. Nia Deni Daye seperti pada pamanmu. Longchen segera mulai berkeringat dan menganggu. Baiklah, itu hanya pamanmu, tidak ada yang lain. Lihat, kita berada di pertigaan lain. Coba lihat dan pilih jalur mana yang harus kita ambil. Longchen benar-benar tidak ingin terus membicarakan topik ini. Dia juga mengalami betapa sulitnya menghadapi Yue Xiaokian. Dia memiliki semacam persepsi spiritual bawaan yang memungkinkannya mengetahui kapan orang berbohong. Itu canggung. Lewat sini, keduanya terus maju, molting serangga retak di bawah kaki mereka. Mereka telah membuat empat putaran, dan melihat gua yang berliku-liku ini, mereka akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak serangga. Kami sudah sampai, mereka akhirnya sampai di ujung saluran. Ada pintu cahaya setinggi 3 meter di depan mereka. Longchen memikirkannya dan memutuskan untuk membiarkan Yue Xiaokian masuk lebih dulu. Bahaya yang tidak diketahui semacam ini adalah sesuatu yang seharusnya dia uji terlebih dahulu, tetapi dengan kesialannya, itu benar-benar tidak disarankan baginya untuk melakukan itu. Jadi dia meminta Yue Xiaokian masuk lebih dulu. Begitu Yue Xiaokian masuk, dia mengikuti tepat di belakangnya. Begitu dia memasuki pintu cahaya, dia menjerit kaget. Begitu dia masuk, dia menemukan bahwa dia sedang mengapung di air. Dia buru-buru menutup semua pori-porinya, takut ada yang tidak beres dengan airnya. Tetapi Longchen menemukan bahwa Yue Xiaokian sangat bersemangat. Dia bertanya, ini adalah ekstrak sumber surga kelas puncak. Yue Xiaokian menganggu. Dia mengeluarkan vas giyok kecil. Krone menyala dan cairan di sekitar mereka mulai mengalir ke dalamnya. Itu jelas merupakan objek penyimpanan spasial. Saat permukaan air turun, Longchen menyadari bahwa mereka berada di ruang persegi dengan lebar 300 meter dan tinggi 2.500 meter. Di tengahnya ada stalaktit batu raksasa. Astaga, ada begitu banyak ekstrak sumber surga tingkat puncak. Longchen, apakah aku sedang bermimpi? Yue Xiaokian tidak bisa mempercayainya. Itu nyata. Saya mengalami hal yang sama. Saat itu, saya hampir mengira itu adalah tempat pemandian, kata Longchen sambil tertawa. Memikirkan ketidaktawannya saat itu, dia merasa sangat malu. Longchen, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Yue Xiaokian sangat emosional sekarang, dan dia dengan erat memeluk Longchen. Ekstrak sumber surga kelas puncak ini adalah yang paling penting bagi ras iblis aslinya. Itu bisa meningkatkan bakat mereka secara keseluruhan tanpa kekurangan apapun. Itu praktis obat mujarab surgawi. Mendapatkan semua ekstrak sumber surga kelas puncak ini, dia sangat bersemangat. Dia minum sedikit saat itu juga, segera merasa benar-benar segar. Bahkan kekuatan spiritualnya meningkat, membuatnya begitu bersemangat sehingga dia tampak seperti anak yang bahagia. Begitu dia menenangkan dirinya sedikit, mereka kembali ke alun-alun asli dengan delapan gerbang. Tujuh gerbang lainnya juga memiliki ekstrak sumber surga sebagai hadiah utama mereka, tetapi kualitasnya lebih buruk. Selanjutnya tiap saluran di belakang tiap gate juga diisi dengan Godfly Anchors Deforming Insectes. Bagi mereka, mempertaruhkan bahaya dengan melawan semua serangga itu tidak akan sepadan. Keduanya meninggalkan gua bawah tanah. Mereka beristirahat sebentar sementara Yue Xiaokian menggunakan ekstrak sumber surga untuk meningkatkan kekuatannya. Longchen menemukan bahwa energi Yue Xiaokian sangat istimewa. Itu berbeda dari energi kultifator lain yang pernah dia lihat. Tapi ekstrak sumber surga kelas puncak itu mampu memurnikan dan meningkatkan energi aneh di dalam dirinya. Itu seperti harta karun hanya untuk keras iblis asli. Begitu dia bangun dari keadaan meditasinya, Longchen menawarinya hal tertentu ini, makanlah buah. 860 ketika Yue Xiaokian memakan buah itu, dia tercengang saat dia tiba-tiba menyadari bahwa selain energi intinya, jenis energi lain telah muncul di dalam tubuhnya. Ketika dia mengedarkan energi itu, dia tidak hanya tidak dibatasi oleh dunia, tetapi dia bahkan menerima semacam berkah darinya yang meningkatkan kekuatannya sendiri. Longchen, buah apa ini? Yue Xiaokian benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin ada eksistensi yang menantang surga di dunia ini? Saya menyebutnya buah dao surgawi. Itu salah satu rahasiaku, jadi tolong jaga dari orang lain, kata Longchen. Aku bersumpah tidak akan memberi tahu siapapun. Aku bahkan tidak akan memberi tahu ibuku, kata Yue Xiaokian dengan sungguh-sungguh setelah melihat betapa seriusnya dia. Xiaokian, maafkan aku. Bukannya aku tidak mempercayaimu, tapi buah dao surgawi ini terlalu penting. Saya tidak punya pilihan selain berhati-hati, kata Longchen. Saya tahu, dan saya mengerti. Terima kasih telah berbagi rahasia penting ini denganku, kata Yue Xiaokian penuh terima kasih, sambil memegang tangan Longchen. Dia menganggu. Selama Yue Xiaokian tidak mengganggunya dengan bagaimana dia memiliki hal seperti itu, dia merasa nyaman, lalu bagaimana keuntunganmu? Yue Xiaokian berdiri dan membentuk segel tangan. Gambar besar muncul di belakangnya. Gambar itu sepertinya sekuntum bunga, tapi bukan sekuntum bunga. Itu tampak seperti persilangan antara bunga dan daun. Itu sangat aneh. Aura yang kuat meletus dari Yue Xiaokian, melonjak langsung ke awan. Pada saat yang sama, ruang mulai bergemuruh di sekelilingnya. Aura yang sangat kuat, Longchen terkejut. Yue Xiaokian sangat kuat. Ini hanyalah kontrol awalnya atas energi dao surgawi barunya, dan dia jelas tidak terbiasa menggunakannya. Namun, aura ini menunjukkan bahwa dia bahkan lebih kuat dari yang dia kira. Yue Xiaokian mengacungkan jarinya tiga kali, dan tiga sinar pedangki ditembakkan. Tiga lubang muncul di gunung yang jauh. Itu kemudian runtuh, mengejutkan Longchen. Hanya dalam beberapa nafas, Yue Xiaokian berhasil melepaskan serangan seperti itu dengan energi yang tidak biasa. Kemampuan pemahamannya hampir menakutkan. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Longchen, aku benar-benar bisa mengendalikan energi dunia luar sekarang. Saat saya bertemu musuh, saya tidak perlu khawatir akan mengekspos diri saya lagi, kata Yue Xiaokian dengan penuh semangat. Meskipun dia berkerudung, senyumnya telah mengubah matanya menjadi bulan sabit yang indah. Longchen menganggu. Hasil ini luar biasa. Jika dia bisa mendapatkan lebih banyak buah dao surgawi, maka lebih banyak ahli ras iblis asli bisa berkeliaran di benua surga bela diri. Xiaokian, berapa banyak kekuatan sejati Anda yang dapat Anda lepaskan dengan energi dao surgawi? Tanya Longchen. Ini adalah poin penting. Sekitar 80%, hanya 80%, Longchen tidak bisa menahan kekecewaan. Itu sudah luar biasa. Energi dao surgawi ini bahkan lebih baik dari apa yang saya pikirkan semula. Ketika saya mencobanya, saya menemukan bahwa selain kemampuan inti surgawi saya, banyak teknik ras iblis asli saya dapat digunakan dengannya. Meskipun efeknya sedikit lebih rendah, kita tidak perlu menjadi tidak berdaya saat bertarung sekarang. Selain itu, selain dari kemampuan inti-inti terkuat kami, bahkan beberapa seni magis dapat digunakan tanpa menunjukkan tanda iblis kami. Ini akan sangat aman. Sebelumnya, kami harus mengandalkan inti iblis untuk menipu tao surgawi. Kami tidak bisa bertarung di luar, karena begitu kami melakukannya, itu akan menghabiskan energi inti kami, dan kami tidak akan dapat mengisinya kembali tanpa kembali ke dunia pencakar langit kami. Semakin banyak kami menggunakan, semakin berbahaya jadinya. Itu juga kenapa aku selalu lari saat bertemu musuh. Melawan para ahli Ras Blazing Wolf itu, saya benar-benar tidak punya cara untuk menangani mereka. Untung kamu datang, atau aku mungkin ketahuan. Tetapi sekarang saya dapat menggunakan energi dao surgawi, dan saya dapat mengisinya kembali kapanpun saya mau. Rasanya menyenangkan. Kegembiraan Yue Xiaokian masih belum berkurang sedikitpun. Dia selalu tidak bisa melawan musuh. Itu sangat menyedihkan. Tapi sekarang dia akhirnya bebas dari itu. Maka itu bagus. Apakah ada orang lain dari Ras Anda yang memasuki jalan abadi bersama Anda? Tanya Longchen. Iya. Kali ini, 37 orang masuk. Mereka semua adalah elit Ras kita, kata Yue Xiaokian. Bisakah kamu menemukannya? Kami memiliki seni rahasia untuk dikomunikasikan. Bagus. Kemudian saya akan memberi Anda beberapa buah dao surgawi, dan Anda membagikannya. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya bagi mereka, kata Longchen. Kamu punya lebih. Yue Xiaokian terkejut. Bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak buah yang menantang surga? Oke, saya akan segera mengumpulkannya. Yue Xiaokian tiba-tiba membentuk segel tangan, dan tanda muncul di dahinya. Itu adalah karakter iblis. Tetapi karakter iblis itu memiliki cahaya kemasan yang samar, dan itu tampak suci dan suci. Saat itu menerangi wajahnya, dia tampak seperti makhluk abadi. Enam jam kemudian, seseorang yang baru datang. Itu adalah pria tampan dengan rambut sebahu. Dia terbang di depan Yue Xiaokian dan membungkuk menurut etiket yang sangat kuno, salam putri suci, salam senior Longchen. Yue Xiaokian mengembalikan etiket itu dan berkata, sulit bagimu. Apakah Anda mengalami bahaya? Terima kasih atas kepedulianmu. Murid hanya mengalami beberapa masalah kecil tanpa ada yang perlu disebutkan. Melihat Longchen sedikit tercengang, Yue Xiaokian tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu menganggapnya aneh. Semua orang dalam ras iblis asli mengenali Anda sekarang. Terima kasih banyak, senior Longchen atas kebaikan Anda. Jika tidak, tidak akan ada cara bagi kami untuk meninggalkan dunia pencakar langit dan melayani ras kami. Orang itu sekali lagi membungkuk ke arah Longchen. Longchen merasa sangat canggung. Dia buru-buru menangkupkan tinjunya sebagai balasan. Bentuk membungkuk aneh itu sangat khusus, dan dia tidak bisa menirunya. Yue Xiaokian tertawa, Longchen, kamu tidak perlu terlalu sopan. Longchen mengangguk dan langsung memberi orang itu peringkat dua buah dao surgawi. Orang itu melirik Yue Xiaokian dan melihatnya mengangguk sebelum dia menerimanya. Orang kedua dengan cepat tiba setelah yang pertama. Lalu yang ketiga dan keempat, Longchen dikejutkan oleh efisiensi ini. Hanya dalam satu hari, mayoritas dari mereka sudah berkumpul. Mereka harus memiliki semacam teknik rahasia yang memungkinkan mereka menyeberangi jurang yang lebih luas, atau tidak mungkin mereka bisa sampai di sini secepat itu. Setelah semua orang berkumpul, hanya ada 32 orang. Kesedihan muncul di mata Yue Xiaokian. Lima orang lainnya jelas telah jatuh. Putri Suci, jangan merasa sedih. Mereka mati untuk ras, dan mereka adalah pejuang terhormat kami, menghibur seorang wanita. Yue Xiaokian mengangguk. Alasan kenapa dia sangat sedih adalah karena para prajurit yang gugur itu belum mati karena mereka tidak sekuat lawan mereka. Mereka telah mati untuk menjaga rahasia ras iblis asli, mati karena mereka belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Untuk tidak diekspos, mereka telah memilih untuk mati. Itulah yang membuat Yue Xiaokian merasa paling buruk. Mereka adalah pejuang sejati yang layak dihormati. Tiga hari kemudian, mereka semua telah mengkonsumsi buah Dao Surgawi dan menjadi peringkat dua celestial. Mereka semua memiliki jenis energi lain di tubuh mereka yang membuat mereka sangat bersemangat. Rasa terima kasih mereka terhadap Long Chen mencapai tingkat yang baru. Long Chen, apakah kamu ingin mereka bepergian sendiri lagi atau ikut dengan kami? Tanya Yue Xiaokian. Tinggal bersama kami terlalu berbahaya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Meski mereka semua ahli, musuhnya terlalu kuat. Mereka belum mencapai level itu. Meskipun mereka telah mengkonsumsi buah Dao Surgawi dan menggunakan ekstrak sumber surga kelas puncak, mereka tidak berada pada level Yue Xiaokian. Jadi, mereka tidak bisa bertarung bersamanya. Sebelum Anda pergi, saya ingin mengatakan beberapa patah kata. Jika Anda benar-benar mengalami bahaya, gunakan kekuatan penuh Anda untuk membunuh jalan keluar Anda. Bahkan jika itu mengungkap identitasmu, tidak apa-apa, kata Long Chen. Long Chen, Yue Xiaokian dan anggota ras iblis asli lainnya semuanya terkejut. Karena kami telah memilih untuk menjadi sekutu, saya memperlakukan Anda sebagai saudara dan saudari saya. Hidupmu adalah yang paling berharga. Bahkan jika Anda harus mengekspos diri sendiri, itu tidak penting. Yang terpenting bagimu untuk hidup. Bahkan jika langit runtuh, saya akan berada di sana untuk membantu Anda membawanya. Hidup Anda tidak dapat memengaruhi gambaran besarnya, jadi jangan korbankan mereka secara sia-sia. Baiklah, kalian semua bisa pergi. Saya berharap Anda beruntung. Gelombang besar naik di hati anggota ras iblis asli. Meskipun suaranya tenang tanpa gairah yang besar, hal itu mengungkapkan rasa percaya dirinya. Pada saat yang sama, perhatian dalam suaranya menghangatkan hati mereka. Mereka sekali lagi membungkuk ke arahnya dan pergi ke arah mereka sendiri. Mereka perlu menemukan lebih banyak peluang dan sumber daya untuk ras iblis asli mereka agar mereka dapat tumbuh. Terima kasih, Long Chen. Mata Yue Xiaokian sedikit memerah. Dia juga tidak ingin bangsanya mati, tetapi dia tidak berani mengatakan kata-kata yang sama seperti yang dia katakan. Dia tidak memiliki kepercayaan diri itu. Kamu sangat berterima kasih padaku, apakah kamu benar-benar tidak akan mempertimbangkan untuk memberikan hatimu kepadaku, goda Long Chen. Pikiran yang bagus. Yue Xiaokian dengan ringan memukulnya dan berbalik, menyeka air matanya. Dia benar-benar merah. Setelah sedikit menggoda kecantikan, Long Chen membuka petanya. Keduanya saat ini berada di bagian tengah wilayah timur Jalan Abadi. Jika mereka terus maju, mereka akan mencapai blok besar lain yang ukurannya hampir sama dengan hutan 10.000 binatang. Tapi blok besar ini sebenarnya adalah sebuah kastil. Kawasan tersebut merupakan kawasan uji coba yang harus dilalui untuk bisa masuk lebih dalam ke kawasan timur. Namun, itu tidak bisa lagi disebut sebagai wilayah percobaan, karena telah rusak total. Itu adalah satu-satunya reruntuhan besar di wilayah timur. Xiaokian, ayo pergi. Aku akan membawamu ke tempat yang sangat hidup. Long Chen tersenyum. Dia bisa bertemu banyak teman di sana. Terima kasih telah menonton!